Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan Yang amat dihormati semua Kita bercerita tentang Hubungan diantara Datuk Seri Anwar Ibrahim Dengan bekas Perdana Menteri Tunduk Temahadir Muhammad Baru-baru ini Keputusan mahkamah Yang menolak permohonan Dr. Mahadir Berkaitan dengan saman RM150 juta Wah, sudah pasti penyokong-penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan berteriak Yahoo, Hore Dengan kemenangan awal ini untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim Saudara-saudara, seperti yang kita tahu sebelum ini Kekalahan Tunduk Temahadir pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu Yang membuktikan penolakan terhadap Tun Mahadir Beliau hari ini bukan lagi ahli parlimen Bahkan telah kalah dilangkaui Uang deposit pun tak dapat balik Ada yang kata, Mahadir dah tak ada harapan Mahadir patut rehat Mahadir patut tinggalkan dunia politik dan fokus untuk menjadi negarawan Walaupun ramai yang menjangka Selepas pilihan raya umum ke-15 Mahadir akan bersarah sepenuhnya Mahadir akan berehat Namun Tunduk Temahadir Tunduk Temahadir masih mempunyai semangat sebagai seorang ahli politik Bahkan hari ini beliau menjadi penasihat untuk Pas Perikatan Nasional bagi empat negeri takbiran Pas PN Tonton nama pun yang amat dihormati Kita tahu keputusan mahkamah yang menolak permohonan Tunduk Temahadir Dimana Mahkamah Tinggi Sya'alam baru-baru ini Telah menolak permohonan Bekas Perdana Menteri Tunduk Temahadir Yang mahu Pengurusi Pakatan Harapan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Ibrahim Mendedahkan sumber dokumen yang digunakan Ini adalah berkaitan dengan dakwaan Dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim Bahwa Mahadir memperkayakan diri dan kronia Peseru Jaya Kehakiman Zahara Hussain Yang menolak permohonan tersebut Dalam saman fitnah RM150 Juta Yang difailkan oleh Mahadir terhadap Anwar Nah berkaitan dengan orang cakap Mahadir dah tak ada harapan Bukan tak ada harapan Bukan tak ada harapan Berkaitan dengan kesehatan Tunduk Temahadir Tetapi tak ada harapan lagi Untuk beliau menjadi ahli parlimen Mungkin beliau perlu tunggu 2027 Yaitu pada pilihan raya umum ke-16 Kita juga mendapati sebelum ini Maklumat Bahawa kerajaan perpaduan akan kekal Datuk Seri Ahmad Ibrahim sendiri membuat pengakuan Akan kekal Sebagai PMX Ataupun PM ke-10 Sehingga pilihan raya umum ke-16 Setelah GPS juga Menyatakan sokongan Terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim Sehingga PRU-16 Begitu juga Sokongan-sokongan dari Parti-parti yang menyokong kerajaan perpaduan Sedara-sedara Keputusan mahkamah yang mengejutkan Dimana Mahadir Memfailkan saman fitnah terhadap Anwar Dalam bulan Mei Ekoran dari dakwaan Anwar Ketika Kongres Kebangsaan PKR khas pada 18 Mac Menurut laporan Malaysia kini Mahkamah mengarahkan Mahadir Membayar kos RM2000 kepada Anwar Manakala peguam Mahadir Rafiq Rashid Ali berkata Mahkamah memutuskan sedemikian Kerana perkara yang dibangkitkan Berlaku dalam tempo Masa lama Dan tidak mempunyai dokumentasi khusus Ini adalah berdasarkan kenyataan Pembelahan Anwar Pengurusan kes saman fitnah ini Akan berlangsung pada 3 November Dalam huja pembelaan Anwar Merujuk kepada bantuan keuangan Yang diberikan kepada anak-anak Mahadir Dan juga amalan kronisme Dan nepotisme Selama pentadbiran Mahadir Selama 22 tahun Nah kenyataan Datuk Seri Anwar Bahim Bahawa Mahadir memperkayakan diri dan kroni Dan akhirnya Berkaitan dengan saman RM150 juta pula Makamah menolak permohonan Dokter Mahadir Nah kalau dapat dibuktikan bersalah Adakah Tun Mahadir Pula Akan Dikenakan tindakan undang-undang Ataupun mungkin Ya dikenakan tindakan undang-undang Sehingga paling teruk yaitu Dipenjara Nah semua itu Kita tunggu Keputusan seterusnya Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Apa komen Anda Sekian saja Terus kami bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Yang amat dihormati Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Nah baru-baru ini Kita mendengar Berkaitan dengan Rombakan Kabinet Ada menteri yang digugurkanlah Ada menteri yang bakal dipecatlah Namun semua itu Bermula Dengan kabar angin Dengan kabar angin Kononnya akan ada Rombakan Kabinet Bahkan beberapa juga Media Berkata tentang Rombakan Kabinet Nah apa yang kita nantikan adalah Pengesahan Dari Perdana Menteri sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim Adakah memang Benar akan berlaku Rombakan Kabinet Saudara-saudara Muin Dinyasin juga Sebelum ini Sebagai bekas Perdana Menteri Juga pernah membuat Gesaan untuk Membuat rombakan kabinet Setelah Salah seorang Menteri Yang telah meninggalkan kita Dan Menteri tersebut Platform tersebut Perlu diisi dengan segera Nah ini pengesahan Dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Satu artikel dari MyKMU Dotnet Rombakan Kabinet hari ini Ini pengesahan Perdana Menteri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mengesahkan Nah ini pasti Satu pengesahan Yang mengejutkan Seluruh kepimpinan Kerajaan Dan juga Kepimpinan Perikatan Nasional Pembangkab Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mengesahkan Tidak ada Rombakan Kabinet Akan dilakukan Pada Rabu Anwar berkata Beliau Menghadap yang Di Pertuan Agung Al-Sultan Abdulari Ayatuddin Al-Mustafa Bilasha Pada selasa Yang lalu juga Tidak kaitan Dengan Rombakan Kabinet Dalam artikel ini Tadi Saya Mengadap Tuanku Untuk bincang Mesyuarat Mingguan Kabinet esok Dan tiada kaitan Dengan Perubahan Jemaah Menteri Lepas Mesyuarat Mingguan Kabinet Esok Saya Bertolak Ke Sabah Dan kemudian Ke Abu Dhabi Beliau Berkata Demikian Mengenai Kemungkinan Rombakan Kabinet Selepas Kabar Angin Berkenaan Perkara itu Semakin Hangat Diperkatakan Sumber Rapat Dengan Putrajaya Sebelum itu Memaklumkan Sebuah Pertu berita Tempatan Bahawa Pengumuman Penting itu Akan dilaksanakan Perdana Menteri Kesepuluh Sebelum Beliau Berlepas Ke Abu Dhabi Jelas Sumber Kepada Portal itu Ia turut Melibatkan Beberapa Portfolio Dan Kementerian Kanan Antaranya Kementerian Dalam Negeri Kementerian Sumber Manusia KSM Kementerian Kesehatan KKM Serta KBS Kementerian Belia Dan Sukan Sumber Itu Dilaporkan Turut Pendakwa Dua Portfolio Menteri Penuh Juga Bakal Diberi Kepada Presiden MCA Datuk Seri Wika Siong Dan Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M Saravanan Dengan Perkara itu Akan Turut Diumumkan Pada Rabu Terdahulu Terdahulu Sumber Terdapat Terdapat Menteri BN Memaklumkan Terdapat Kemungkinan Berlaku Pertukaran Portfolio Kementerian Di Antara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaidamidi Dengan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Dalam Satu Rombakan Kabinet Yang Dijangka Dilaksanakan Anwar Kelab Mungkinkah Selepas Pilihan Raya Kecil Dun Pelangai Barulah Akan Ada Rombakan Kabinet Dilakukan Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah Sudah Pasti Setelah Kabinet Dirombak Kerajaan Perpaduan Akan Semakin Utu Dan Peluang Kepada Pembangkang Dan Perikatan Nasional Sudah Pasti Dilihat Semakin Nipis Setelah Kita Juga Tahu Bahwa Pilihan Raya Umum Ke 16 Yang Akan Diadakan Pada 20 27 Dapat Disahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan Menjadi Perdana Menteri Sehingga 20 27 Dan Berkaitan Dengan Rombakan Kabinet Sudah Pasti Selepas Rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan Akan Berdiri Lebih Teguh Lagi Dan Semua Naratif Naratif Kerajaan Akan Tumbang Datuk Seri Anwar Ibrahim Digulingkan Semua Itu Hanya Cakap Kosong Saja Saudara-saudara Apa Komen Anda Terus Kami Untuk info Yang seterusnya Mohon Bantu Channel Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe